Oke, kembali lagi di Flakrindul Anif ya. Aduh, kita sekarang lagi istirahat di rest area KM102 ya. Sambil minum kopi Kola Gide, ini campuran kopi Thailand sama susunya itu pas banget, enak banget rasanya. Jadi, hari ini kita mau ke Klaten, lebih tepatnya ke Semarang dulu, kita mau ngambil IONIQ 5. Dan kita pinjem mobil sama Hyundai, ini Hyundai Felice, Yande, tapi ini yang facelift. Bedanya apa? Kalau dari belakang enggak banyak, bedanya ada di bagian pemper bawahnya, itu bentuknya berbeda. Terus ini bentuknya masih sama kurang lebihnya, peleknya, desainnya beda, dan ukurannya masih sama kayak model sebelumnya. Dari samping semuanya sama, perubahan paling banyak ada di fascia depannya, coba sini ke depan. Uduh, sekarang Felice baru, depannya, ya kemarin itu udah ganteng banget, sekarang jadi lebih ganteng lagi, tapi sesuai selera sih. Dan, bagian grill depannya sekarang warnanya hitam, dibikin black chrome, ya. Termasuk ke logo-logo juga black chrome, dan dia sekarang ada kamera 360-nya, depan, belakang, kiri, kanan ya. Bumpernya juga beda, bentuk lampu juga beda, LED DRL-nya juga beda sekarang. Jadi, tampilan depannya jadi makin ganteng. Sekarang kita ke dalam, yuk. Yuk, sekarang kita mau jalan langsung, ya. Ke separang. Dan ini kebetulan, kita dapat pinjemannya yang AWD, jadi ini all wheel drive, ya. Penggerak 4 roda. Sebenarnya antara yang AWD sama yang signature itu nggak ada bedanya, kecuali tombol-tombol tengah ini, ya. Kalau yang biasa nggak ada, dia tombol ininya. Nah, sisanya semua main sama, dan yang di model baru ini, semua yang jadi masukan gue itu kemarin kan gue pernah pinjem pelisette, dan gue ngasih. Kurang lebih, apa yang gue harapkan dari pelisette facelift itu kejadian semua. Contoh, speedometer. Sekarang full digital. Dan ini tampilannya bagus, ya. Meskipun dia main sama kayak Hyundai kereta atau semacamnya. Terus lihat dong, layar tengahnya sekarang jadi besar, ya. Sama, Hyundai namanya passenger talk, ya. Jadi kita bisa ngomong sama passenger belakang. Tes-tes, 1, 2, 3, Pak. Ada suara speaker nggak dari belakang? Ada, ada. Ada? Ada. Nah, jadi kalau kita mau ngomong sama penumpang belakang, pakai passenger talk, passenger talk ini, itu ada mikrofon yang akhirnya belakang ada speaker nyala. Suara jelas? Jelas tadi. Dibanding sama kita ngomong begini, jelasan mana? Lebih jelas kebantu pakai speaker. Lebih kebantu pakai speaker, ya. Terus, apalagi, ya. Ini jadi gede. Terus, ada kamera 360-nya seperti yang gue bilang tadi, ya. Dan kamera 360-nya juga bagus, bisa diputer-puter. Warnanya juga sesuai sama mobilnya, putih, ya. Bisa diganti-ganti nggak, ya? Ya, sama aja sih. Oh, tuh bisa diganti-ganti. Dan kamera 360-nya bagus karena kalau malam dia terang, ya. Kan ada beberapa kamera 360 pas malam tuh jelek, ya. Nah, ini pas lagi malam dia tetap bagus. Nah, terus ini disannya berubah sedikit. Steernya berubah, jadi mirip kayak Stargazer atau kereta. Cuma ini lebih mewah karena ada silver-silver-nya di sini. Bagian sini masih sama. Speaker dia ada tulisan logo Infinity-nya. Tapi sebenarnya setelah gue coba, Ah, bisa dibilang sama yang model lama, Suaranya nggak berbeda jauh, ya. Kualitas speaker sama kualitas suaranya masih sama-sama bagus. Tapi belum setara kalau di Mercedes mungkin ada Burmester, Ada Harman Kardon di BMW, dia belum setara itu. Nah, yang menjadi perbedaan adalah dia itu di media. Bentar. Misalkan kita masuk ke... Bluetooth. Misalkan kita masuk ke mode setup-nya, ya. Ini juga lancar, ya. Nah, dia tuh ada ini nih. Namanya Quantum Logic Surround. Nah, jadi suaranya jadi sekeliling. Tapi kalau kita nyalain, yang jadi perbedaan paling mendasar itu adalah Suaranya jadi di atas. Kayak pakai prosesor. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade, Upgrade-nya tuh mungkin kurang lebih kayak Twitter, Subwoofer, taruh di belakang yang gedean sedikit Biar suara bass-nya empuk. Ini suara bass-nya masih B aja. Kalau misalkan kalian bass-head, kalian akan kurang suka. Tapi kalau clear, suaranya clear banget. Nah, ini di sini juga berubah nih ya. Ini jadi lebih mewah. Gue suka bagian ininya. Ini kalau nggak salah diambil dari Genesis. Hyundai yang versi mewah. Misalnya nggak ada bedanya. Dan kalau yang di luar, yang di Korea atau di US, Yang model baru ini, Dia tuh kaca double glass-nya. Bukan cuma di depan. Jadi, pereset ini kaca depannya double glass. Kayak dua kaca ditempel, tengahnya ada cekungan. Nah, kalau yang model baru, Harusnya dia kaca tengahnya, Itu udah double glass. Tapi sayangnya ini belum. Jadi, cuma yang depan aja. Sisanya nggak ada beda sama sekali sih. Masih enak, Masih nyaman, Masih sip banget. Sangat tuh mobil favorit gue. Dan sekarang dia ada SOS disini, Untuk blue link ya. Jadi, kalau misalnya kita mau cek mobil kita di mana, Mau nyalain mobil dari jarak jauh, Atau semacamnya, Mau ngedeteksi mobil lagi di mana, Itu bisa dari blue link gitu. Nah, kemudian yang gue berasa banget perbedaannya Dibandingkan dengan pelisir lama, Itu Hyundai Smart Sense. Nah, Mobil ini udah dilengkapi dengan lane heating assist. Pencet yang ini, Dia akan ikutin jalur ya. Nggak usah kita pegang, Nanti dia akan ngikutin. Tapi kalau misalnya kita megang yang, Kita lepas gitu, Nanti dia akan ngasih warning, Wih, Jangan lepas setirnya. Terus, Yang kedua, Dia ada radar, Ada tip cruise control. Jadi, Dia bisa ngikutin sama mobil depan, Kecepatannya berapa. Misalkan, Tiba-tiba ada mobil, Dia akan melambat. Ketika mobilnya hilang, Dia akan menaikkan kecepatan dengan sendirinya. Sayangnya, Dia nggak asal-halus Ioniq 5 sih, Pas aslerasi ya. Aslerasinya masih tegolong halus, Nggak ngagetin, Nggak ngetak ya. Jadi, Barusan mobil rasanya udah minggir, Dia mulai aslerasi, Dan aslerasinya tuh halus, Lembut, Suspensinya enak, Perdaman kabinnya bagus. Secara driving quality, Nggak ada bedanya sama pelisette yang lama. Dan, Itu suatu hal yang bagus, Karena pelisette lama pun udah enak banget. Ini kayak pelisette lama, Cuma features-nya lebih banyak. Jadi, Kalau kalian, Punya pelisette lama, Mau upgrade ke pelisette baru, Itu worth it sih. Terutama buat yang suka keluar kota ya. Karena mobilnya, Seenak itu gitu. Pelisette itu kan secara driving quality enak banget ya. Suspensinya gimana, Pal? Suspensinya mantep ya. Di tol, Apa namanya yang, Yang apa? MBZ? Waduh. Nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan. Enak banget asli. Nah, Ini mobil, Ini kan harganya masih di bawah 1M sebenernya, Kalau yang signature 2WD, 970 sih. Ya, Lumayan mahal juga. Dan nggak ada diskon, Karena mobilnya laku banget. Ini katanya Hyundai itu, Mobil yang terjual dengan sendirinya, Tanpa pakai, Apa? Tanpa pakai marketing, Tanpa pakai iklan. Terjual dengan sendirinya, Karena emang quality-nya bagus banget. Kebayang nggak sih, Kalau misalkan mobil yang udah kedap, Dia tambah perdamnya, Biar lebih kedap lagi. Terus audionya, Di upgrade yang, Yang lumayan mahal ya, Yang 50 juta ke atas lah. Itu rasanya mungkin kayak naik, BMW X7 atau Mercedes-Benz GLS kayaknya. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Karena, Suspensinya sih udah, Udah se-level lah. Suspensinya udah se-level. Cuma perdamannya, Masih belum merasa, Mobil 3 miliar. Mungkin kalau misalkan di upgrade audio, Upgrade perdam, Langsung kayak mobil 3M. Mesinnya juga kenceng, Irit pula, Dan halus banget. Hanya saja kalian harus hati-hati ya, Karena saking halusnya, Mungkin kalian akan salah, Isi bensin yang harusnya isi dek, Bisa jadi isi Pertamax. Dari pengalaman yang sudah-sudah. Seperti itu. Nah, Ini perjalanan kita masih, Berapa lama lagi? Kira-kira, Pal? 3,5 jam. 3,5 jam. Ya. Enaknya kalau udah pake, Yang semi otonomo segini ini kan, Maksudnya, Atau pilotnya itu level 1 ya, Kalau udah sama adaptive control dan kawan-kawan. Itu enak banget sih. Kita, Kelelahannya itu lebih sedikit. Nah, Terus, Kita lihat speedometer deh. Dia ada ini juga nih, Kita sen kanan. Tuh, Berubah kan? Sen kiri. Keren. Sebiar tertutup, Gak masalah nih, Tetap bisa ngeliat. Ya, Kurang lebih sama sih, Kayak yang di Ioniq 5, Masuk kesini semua. Cuma kalau dibanding Ioniq 5 ya, Buat gue, Suspensinya masih lebih enak ini. Tapi untuk lari, Kencangan-kencan, Masih kencangan Ioniq 5. Ya, Jangan listrik soalnya sih. Oke, Sekarang kita udah nyampe di kilometer 348 ya. Dan, Seperti yang gue bilang, Mobilnya, Tidak ada bedanya dengan mobil pelisette-nya sebelum facelift. Secara driving, Semuanya sama, Kenyamanannya sama. Dan, Yang gue paling suka dari mobil ini adalah, Apa ya? Kita tuh nyetir mobil ini tuh, Rasanya nyaman gitu. Mau nyusul dia santai, Apa namanya, Mesinnya gak ngeraung. Jadi, Walaupun kita nyetir ya, Lama-lama tuh gak bikin capek gitu. Padahal ya, Kalau dipikir-pikir ya, Kemaren, Gue itu baru, Landing dari Abu Dhabi, Abis itu malemnya ke puncak, Terus ke Jakarta lagi, Besoknya langsung berangkat pagi ke Klaten. Kalau dipikir-pikir, Apa nih orang semangat terus ya, Bikin video ya? Ya, Emang harus gitu. Untungnya, Gue kemarin selalu minum kopi kolaki day. Ini tuh kayak apa ya, Bikin semangat gitu. Biar seger terus badan, Dan, Kita mau beraktifitas itu, Gak kehilangan semangat. Tetep ada energinya terus. Nah, Terus, Yang berikutnya, Mobil ini juga, Kursinya tuh enak banget ya. Dia, Konturnya bagus, Kulitnya Napa Leather, Udah elektrik, Ada memory sheetnya, Terus, Dia ada pendingin, Pemanasnya. Kalau gue senangnya penghangat ya, Karena, Tulang belakang itu kan, Berpengaruh banget sama imun tubuh ya. Kalau tulang belakangnya bagus, Imun tubuhnya bagus, Dan, Kalau dipijet, Kalau diterapi gitu, Biasanya kan dipanasin kan, Kasihin flam merah. Itu tuh bikin, Bikin seger gitu. Nah, Makanya fitur pendingin, Pemanas ini kepake banget, Kalau buat gue. Kalau lagi, Keringetan badan, Kita dinginin, Kalau ini kita, Panasin. Nah, Terus, Dia juga punya namanya, Fitur pijat, Massaging. Gimana caranya? Kita siapkan uang 100 ribu, Terus, Dia bilang ke belakang. Tolong, Pijetin, Oke. Jadi, 100 ribu berapa jam, Sampai-sampai juga boleh. Sampai-sampai juga boleh. Naikkan dikit, Aduh, Enak banget. Aduh. Ini, Kursi pijatnya Lexus, Kalah ini sama ini. Nah, Sekarang kita udah nyampe, Di kilometer 410, Ini ada, Hujan rintik-rintik. Dan, Mobil ini, Itu kan kaca depan, Yang sebelah sini kan, Pake double glass ya. Nah, Ternyata kaca depannya pun juga, Pake akustik glass. Makanya, Pas lagi hujan kayak gini, Suara rintik-rintiknya tuh, Nggak kenceng. Karena kacanya tebel. Ada perdame juga, Bukan ada perdame, Emang dibikin tebel, Biar perdamannya bagus. Tuh, Lihat deh. Hujan rintik-rintik, Ter-ter-ter-ter, Biasanya bunyinya, Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu ya. Ini enggak. Tapi, Ini dari yang sebelumnya, Sudah kayak gitu juga. Jadi, Ini bukan barang baru sih. Cuma, Mobilnya bagus aja. Jadi, Pengen ya. Nabung, Kalipal. Apa tuh? Kalau dapet endorsean, Jangan dihabisin. Keluarga makan nasi aking aja. Biar bisa beli mobil. Tidur di mobil. Tidur di mobil ya. Ini bentar lagi, Nanti sampai gerbang tol, Kali Kangkung ya. Ini gerbang tol, Yang akhirnya kita ngetap kartu lagi. Kita ngetap terakhir kartu di mana ya? Di toljor. Oh iya, Toljor kan? Jadi, Ngetap sekali, Terus kita langsung ngetap di sini, Habis itu nanti ngetap lagi di sebelum masuk, Apa sih namanya? Sebelum masuk tol Krapya. Eh, Krapya. Tol apa namanya? Semarang. Kan Semarang dong. Oh, apa dong? Tol yang, Ya, itu lah. Pokoknya yang ke arah Solo itu tuh. Yang, Yang memandangannya bagus sekali gitu. Nah, gitu. Coba kita ngetap berapa ya. Ini katanya tol itu mau naik lagi, Karena kan BB baru naik ya. Oke, Kita udah bayar ya. Ternyata emang ada isinya. Alhamdulillah. Sama nih, Kelupaan nih. Yang, Pelisette terbaru, Itu udah all auto power window. Jadi yang auto itu bukan cuma depan kanan doang. Tapi semuanya. Terus, Yang di sebelah kanan ini, Sekarang tombolnya habis. Cuma ada stability control doang. Tadinya kan ada buat ngatur lampu juga kan. Kecerahan atau apa gitu ya. Pokoknya nggak sesepi ini lah. Ini jadi sepi banget. Cuma ada tombol stability control, Tombol auto buat pintu belakang, Sama buat parking brake. Nah, lucunya adalah parking brake-nya di sini. Tapi auto hold-nya ada di sini. Tapi ini udah ada dari yang generasi yang sebelumnya. Yang sebelum facelift. Nah, terus di palisette yang AWD, Itu bener-bener bedanya cuma di drive mode di sini doang sih. Dia tuh, Ini kan ada, Bisa ada pilihannya ya. Sport, Smart, Comfort, Eco. Sama kalau sebelah kanannya jadi terrain. Pencet, Terrain, Ada snow, Mud, Sama sand. Udah itu doang. Abis itu nggak ada bedanya lagi. Kalau gue dari tadi pakenya Eco aja ya, Biar irit-iritan. Cuma tadi perjalanannya lumayan padat, Jadi kayaknya nggak bisa irit ya. Kalau dulu pernah berapa, Yang kita bawa, Dulu AWD apa FWD? Oh ini FWD ada. FWD ya? Dulu, Waktu kita ngabisin IONIQ 5, Itu dapat berapa ya? Wah, Ili banget itu. 20-an ada? 120-an. 120-an ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Cuma ini karena padat, Kita banyak nyalip juga, Tapi nggak lewat di bau jalan ya. Ini dapat cuma 9,9. Tapi ini karena AWD juga sih, Dia lebih boros dibanding dengan yang FWD. Dan, Kalau yang FWD, Kalau kita tarik, Itu tuh kan torque steernya masih berasa ya di ini ya, Di steer ya. Kalau untuk yang versi AWD, Torque steernya bener-bener hilang. Nah biasanya buat ngilangin torque steer itu, Dia ada namanya torque factoring. Nah torque factoringnya itu sebenarnya udah ada dari jaman Santa Fe yang 2013, 2016 sampai ke Pellisset ada. Cuma karena tenaganya terlalu gede, FWD, Tetap rasanya torque steernya masih berasa ya. Walaupun udah pake torque factoring kontrol. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngilangin torque factoringnya, Beli yang AWD. Cuma yang AWD itu harganya bedanya 100 juta lebih. Jadi, Agak sedikit lumayan untuk perbedaannya AWD aja. Secara feature semuanya sama. Sama, persis. Paling, Ini sih. Ini kan sekarang, Dia head unitnya besar ya. Gede. Gua suka. Yang lama itu kan kecil banget gitu. Kayak nyebelin ya. Nah, Yang ini, Dia tuh kehilangan sebuah fitur. Yang ada di model awas. Yaitu wireless Android Auto sama CarPlay. Tadinya kan wireless. Sekarang jadi pake kabel. Disini. Gitu. Ya, Plus minus sih. Kalau buat gue sih, Wireless sih sebenernya bagus. Dan wirelessnya Hyundai itu gak nge-lag ya. Lancar. Gak suka connect. Mati-mati. Ya gitu deh. Pokoknya gue beberapa kali naik mobil Eropa yang udah ada wirelessnya itu kadang-kadang suka. Gak smooth lah. Kalau punya Hyundai itu smooth. Cuman, Kalau CarPlay Android Auto, Gua tetap lebih senang pakai kabel sih. Yang penting kabelnya gak ditaruh di depan head unit. Kabelnya itu rapih. Kayak misalkan ini ditaruh aja sini kan. Jadi ini cup holder. Terus ini ada kabel. Connectin ke HP. Soalnya gue biasanya kalau di mobil itu gue sambil nge-charge. Jadi walaupun dia pake wireless, Ujung-ujungnya gue colok lagi buat sambil nge-charge. Jadi ya sekalian aja. Mendingan colokin biasa. Sambil nge-charge. Dia sebenernya punya wireless charging disini. Cuman gue itu, Walaupun wireless charging itu bagus ya. Gak perlu pakai kabel. Simple. Kadang-kadang kita lupa bawa kabel. Gue kepake tuh wireless chargingnya. Cuman dia tuh bikin HP panas. Jadi gue lebih baik gak usah pake wireless charging. Bisa ngurangi numur baterai. Ya walaupun membantu. Cuman colok-colokan lebih baik. Itu kepake waktu darurat aja. Terus di kursi belakang, Kabelnya sekarang buat nge-charge-nya itu pake USB type C. Jadi ke C ke C. Kalau kalian biasa pake colokan yang C ke C, Ini hal yang bagus. Tapi kalau kalian biasa pake USB biasa kayak gue, Ya itu kabar kurang menyenangkan. Gak bisa nge-charge. Jadi harus pake kabel bawaannya si HP-HP terbaru sih. HP-HP terbaru rata-rata gitu kan. Gue sih gak pake ya. Maksudnya HP jaman sekarang itu udah gak dikasih kepala charger. Jadi gue pake charger yang lama termasuk kabel-kabelnya. Dimana dia masih pake kabel yang biasa. Harusnya dikasih pilihan. Ada yang biasa, ada yang enggak sih. Ini kita dikasih HP. Kita dikasih HP ya. Dipinjemin. Ini HP buat connect ke bluelingnya. Cuman kita gak pake. Jadi kalau mau nyobain bluelingnya bisa dari HP ini. Kurang lebih sama lah bluelingnya kayak kereta atau kayak stargazer. Kepake. Blueling tuh kepake. Daripada remote engine start ya. Remote engine start tuh bagus sebenernya. Kalau misalkan kita mau masuk mobil, parkirnya outdoor gitu kan. Males ya. Cuman masalah itu jaraknya terbatas. Dan kita gak tau indikatornya apa. Dia udah hidup atau belum si mesin. Nah kalau blueling karena dia pakenya 4G ya. Jadi kalau misalkan kita cek disini ya. Mana? Nah ini ada sinyal bluelingnya nih. Dia 4G juga. Jadi kita tau. Apakah si mobil ini sudah nyala atau belum. Karena dia pakenya GSM. Bluelingnya itu makan aki gak sih? Iya dia makan aki. Cuman kalau misalkan udah sampe voltaser tertentu. Akinya udah mulai mau habis. Dia akan matiin cut off si bluelingnya. Jadi gak bikin soak juga. Mudah dipikirin lah. Masa gara-gara blueling mobilnya jadi soak mulu. Akinya kan gak mungkin ya. Kalau kayak gitu pasti udah di komplain dari kapan tau. Kurang lebih kayak GPS lah. Gue biasa pake GPS kayak macem super spring gitu ya. Itu juga sama kalau akinya udah tinggal dikit. Sama dia dimatiin. Cut off. Nanti ketika dia starter mobil baru nyala lagi. Biar baterainya lebih hemat. Akinya lebih hemat. Dan kalau misalkan lagi berhenti ya. Dia tuh kayak dash cam. Jadi kan kalau dash cam itu lagi berhenti mesin-mesinnya mati gitu kan. Dia kan tetap ngambil aki ya. Kalau kita langsungin pake yang punya BlackVue itu. Nah dia tuh berubah jadi timelapse ya. Nah sama juga. Blueling juga sama. Atau GPS tracker juga sama. Dia berubah jadi mode saving. Jadi dia dapet sinyalnya tuh tiap berapa menit sekali gitu. 5 menit sekali atau 10 menit sekali. Gue gak tau aturannya defaultnya gimana. Makanya banyak yang nanya kan. Kok blueling itu lama ya nyalanya ya? Gak langsung real time ya? Oh jelas. Karena itu. Dia saving energy. Biar gak cepet abis. Aki mobilnya. Gitu. Dan kalau aki mobilnya udah sampai titik tertentu gitu ya. Udah tinggal dikit. Bluelingnya dia akan matiin secara otomatis. Gitu. Biar aki nya gak soal. Jadi emang udah dipikirkan masak-masak ya. Banyak kompor listrik. Lah. Nyambung kemana-mana. Mikir masak-masak ya kan. Ibu Siska siapa? Sui Tomo. Siska Khol. Ya. Siska Khol lagi gitu. Anak-anak zaman sekarang kalau tanya youtuber masak siapa taunya? Siska Khol kan? Iya. Bobon. Masak Sasak Sultan. Bobon ya kan? Gak tau Siska. Siapa tadi namanya? Sui Tomo. Suatomo apa-apa? Siska. Gak tau aja. Siska Siswoyo. Bukan dong. Ya jangan-jangan lain dong. Jangan-jangan lain udah. Apa? Siskanya udah cukup yang lain. Udah Siska Khol ya. Yaudah itulah pokoknya. Oke. Nanti kita mau nyampe ke bengkel titanium. Kita liat ionic-nya kayak gimana. Dan ternyata ini macet banget ya. Semarang macet banget. Jam segini ini. Jam berapa sekarang? Jam 4. Eh 3.56. Nanti lagi jam 4. Ternyata Semarang macetnya Pol ya. Oke. Ya. Kita udah sampe nih. Ke bengkel titanium. Asik. Parkir dimana ya? Penuh banget. Ya. Ya wes. Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Ini mobil harganya sekarang 970 juta rupiah. Naiknya sekitar 90 juta rupiah. Dibandingkan dengan model yang lama. Model yang lama kan 880 ya. Naik 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 naik. 900 juga sih sebenernya sih. Kan udah 2 tahun ini mobil ada di Indonesia ya. Dengan perubahan yang menurut gue fiturnya bertambah lumayan dan membuat mobilnya jadi lebih value for money. Gue rasa sih emang makin worth to buy sih. Emang dari awal harusnya pelisette itu fiturnya langsung maksimal aja. Gak usah kentang-kentang. Soalnya yang beli mobil harga segini pasti orang punya duit. Bukan kau mendang mending. Beli bensin aja sejuta. Ya kan? Sekali full tank. Ya bener kan kemarin kita beli bensin sejuta ya. Pake Pertamina Dex. Terus mungkin yang agak kurang sedikit dari gue tuh mobilnya kalau malam sepi ya. Harusnya dikasih lampu ambient light kayaknya bagus ya. Ya kan? Di bagian sini kah? Atau dimanakah? Terus di bagian bawah sini. Di bagian kolong sini tuh sebenernya kalau malam nyala. Cuma gak begitu keliatan. Cuma di kolong sini aja. Yowes itu aja mungkin vlog kita kali. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sari Danif. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.